untuk sambungan rangka ada beberapa jenis yaitu cowak, tumpuk, kemudian dilem ada juga yang sistem jepit seperti pada video ini nah, ini jepit kemudian ada juga yang sistem sambungan tinggal tumpuk dan ditali saja sudah sesimpel ini kemudian kunci daripada layangan adalah rangka yang ringan nah, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, sekarang sedang musim layangan nah, kali ini saya akan berbagi ide dimana kalau kita buat layangan kemudian kita jual lagi layangan kita dengan harga yang ikut pasaran katakanlah kemudian jasanya atau keuntungannya itu kita ambil dari jasa kita dari membuat layang-layang nah, untuk rintiannya berapa biayanya kemudian patut dijual berapa kita akan bahas sesuai ini layangan sudah saya buat ini adalah rangka rangka untuk layangan kubus ini saya buat dengan harga 0 rupiah karena untuk bambu itu di kebun atau di halaman itu sangat banyak jadi kita tinggal ambil kalaupun kita tidak punya bambu kita itu cukup beli itu untuk satu batang satu batang utuh itu seharga sekitar 15.000 rupiah itu satu batang kalau dibuat seperti ini mungkin jadi ratusan mungkin ya ratusan kerangka nah, karena ini 0 kemudian untuk samat nanti saya menggunakan plastik ini dengan harga 5.000 rupiah segini banyaknya saya dapat banyak nanti untuk ini saya kira akan sisa atau bahkan cukup lah 5.000 rupiah nah, dengan modal 5.000 rupiah kita akan bisa menjual layangan seperti ini mungkin atau layangan kapangan itu di harga di atas 40.000 rupiah sampai 70.000 rupiah atau bahkan lebih itu tergantung ukurannya dan nilai seninya nah oke teman-teman dari nilai 5.000 rupiah kita akan buat kreasi layangan dan nanti kita akan coba sampai selesai kita akan apa yang namanya kita akan samai dari prosesnya oh iya untuk proses penempelan plastik ke layangan atau ke rangka layangan ini nanti dibutuhkan lem dimana lem nanti saya belum beli itu pakai lem fox itu harganya 7.000 sampai 15.000 untuk yang kurang kecil ya, itu sudah cukup untuk satu rangka ini sudah sisa banyak nanti nah, itu untuk perhitungannya jadi kita hitung saja 5.000 tambah 10.000 sekitar modal 15.000 rupiah nah, oke kita akan lanjut sebelumnya mungkin teman-teman wadah kepo untuk penasaran kenang layangan kubus ya, mungkin sebenarnya juga sudah banyak juga yang membuat konten tentang layangan kubus ini tentang perakitannya kemudian untuk proses terbangnya dan tali gojinya nah yang saya akan bahas disini ada layangan atau rangka yang terserah buat itu saya menggunakan panjangnya itu 38 cm lebarnya maaf nah, kemudian yang ini juga sama 38 cm nah, ini itu persegi kemudian nanti bagian atas ini, maaf terbalik ini bagian bawah ini bagian atas untuk bagian atas nanti panjangnya 61 cm itu hampir 2 kali lipatnya kemudian untuk jaraknya nanti ada tidak saya kasih peranti plastik atau sama itu dengan jarak sekitar ini 15 cm jadi tolak keseluruhannya ini adalah 60 cm 76 76 tambah 38 nah, itu 1 meter lebih jadi untuk tingginya 1 meter lebih dan lebarnya ini 38 cm nah untuk kemarin saat pembuatan saya tidak mengukur karena saya kebetulan punya bambu sisa bambu itu seukuran ini ukuran yang ini 38 cm kemudian saya iseng-iseng buat persegi dulu ini saya untuk merakitnya saya buat rangka yang persegi dulu 1 2 3 4 buat yang ini dulu jadi saya buat 4 1 2 3 4 kemudian saya buat lagi cari bambu yang seukuran ini untuk rangka utama yaitu saya menggunakan ukuran sekitar setengah cm atau 5 mili dan untuk beratnya ini total beratnya ini cuma tadi saya timbang itu sekitar 100 gram kurang lebih nah ini untuk berat rangkanya saja oke selanjutnya untuk tali bagian tengah tali silang tali silang juga tengah dan tali silang ini bisa menggunakan tali ataupun bambu juga saya pilih menggunakan tali karena kesimpelannya dan ringan disini fungsinya adalah untuk mencegah ketika ketika si layangan kubus ini terkena angin dia tidak langsung apa ya kalau dia mungkin kurang kuat di bagian tali ujung-ujungnya ini dia bisa saja peyok atau gepeng kalau ini tidak karena dia kalau dia begini ini yang tengah kendor tapi yang ini menarik jadi dia menarik bagian ujung sini ujung sini jangan sampai dia lebih panjang begitu begitu pula jawab yang ini ketika dia nah ketika dia ingin bertemu sana dan yang ini itu mencegah jangan sampai berjauhan jadi dia tetap konstan seperti ini tetap berbentuk kotak oke kita akan lanjut menyampul dan menyamai layangan ini nah selain plastik ini adalah lemfok tadi saya beri ini tadi harganya 11.000 rupiah mungkin beda tempat beda harga ya apalagi beli online untuk lemfok sendiri bisa beli yang lebih kecil itu ada yang apa tempat tempat pasti gitu ini jangan dihirup ini kalau dihirup ini bisa mabuk sampai jumpa dihirup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati